Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pemirsa GontoTV yang diramati oleh Allah SWT Bertemu lagi dengan kami Dalam rangkaian tutorial LibreOffice Pada episode ke-8 ini Kita akan belajar tentang footnote Baiklah Untuk memasukkan footnote Saya akan memasukkan footnote disini Untuk memasukannya pertama kali pilih insert Kemudian footnote atau innote Kemudian pilih footnote Dan ok Saya akan langsung memberi aja Ini saya copy paste ya Baik Kemudian Bisa dilihat untuk formatnya disini Masih belum bagus Baik Disini untuk merubah format dari angka ini Biar menjadi superscript Disini kede-kecil dari atas Ini kan masih besar Ini juga masih besar Belum sesuai dengan standar Untuk merubah ini Kita berangkat ke dari paragraph style Berangkatlah ke character style Ya Berangkatlah ke footnote anchor Nah disini kita modify Nah disini kita modify Nah di tab position Ya Pilih superscript Dan apply Sudah berubah Nah kita ok Kita ubah juga dulu fontnya Fontnya kita ubah juga Times new moment 12 12 ok Ok Kemudian untuk merubah ini Kita pilih footnote characters Kita modify Dari positionnya kita ganti superscript Fontnya kita ganti menjadi Teams new moment Dan apply Ok Ya sudah berubah Baiklah Kemudian untuk Pemformatnya ini Sesuai dengan standar Akan kita ubah juga Formatnya Untuk standar skripsi di Uni dan kontor Maka Kita masuk ke Paragraph style Kemudian Kita pilih footnote disini Kita ubah paragraphnya Kita ubah style nya Kita modify Ya Disini untuk before text 0 Tapi First line nya Kita kasih 1,27 Untuk book paragraph Kita kasih 21 Book paragraph 21 juga Dan name Kita kasih single saja Dan apply Sudah sesuai Baik Kemudian untuk Fontnya Kita ubah juga Menjadi Teams new moment 10 Kalau Bahasa Arab Berarti Kita pakai Traditional Arabic Dengan sesuai Dalam 14 Kita klik Apply Dan ok Nah Kasih sedikit Baiklah Sudah Bagus Formatnya Dan ketika kita Ingin menambah Footnote lagi Ya Set Footnote Saya langsung pilih Nah Formatnya sudah benar Sudah sama dengan Yang pertama kali Nah Untuk Jika Pemirsa ingin membuat footnote Dengan format yang berbeda Semuanya footnote nya Adalah foot bahasa Arab Yang dimana Dimulai Dari Kanan Maka disini Bisa saya Bikin baru New Footnote Arab Nah Cuma kita Rubah disini Saja Di alignment nya Kita rubah Menjadi Red to left Ya Just divide Dan apply Oke Jadi ketika Saya Berubah ini Contohnya ini Saya kasih footnote Lagi Namun Dengan referensi Yang berbeda Ya Dengan Menggunakan bahasa Arab Ini akan saya Klik Menjadi footnote Arab Maka dia akan Berubah Baiklah Pemirsa Kota TV Sudah Selesai Pemformatan footnote kita Yang Biasa Ataupun yang berbahasa Arab Baik Untuk Episode kali ini Selesai Sudah Untuk episode selanjutnya Kita akan belajar Tentang Penomoran Halaman Baiklah Cukup sekian Untuk kali ini Sekurang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih